Oke guys, kita mulai kewisataan bareng Arben Viral please Bagaimanapun, Jakarta adalah tetap Jakarta Yang memiliki ciri khas, budaya, dan keunikan tersendiri Yang tidak kita temui di kota-kota lain Seperti yang tertera pada judul vlog ini Bukannya saya ingin memirip-miripkan Jakarta dengan kota lainnya ya Assalamualaikum 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 Kalau saja ada yang bilang Salah satu kawasan di Jakarta Ada yang mirip dengan kota Seoul, Korea Selatan Atau mirip kota Tokyo di Jepang Saya rasa itu pendapat umum yang wajar-wajar saja Ya harap maklum saja teman-teman Perubahan wajah kota Jakarta menjadi keren Seperti sekarang ini Kan terjadinya baru beberapa tahun belakangan ini Jadi kalau ada yang suka membanding-bandingkan Jakarta dengan kota-kota lain di dunia Saya pikir ya gak apa-apa juga Itu artinya Jakarta semakin maju Jakarta semakin keren Karena disejajarkan dengan kota-kota maju di dunia Nah sebagai orang Indonesia Khususnya sebagai warga Jakarta Kita harus berbangga Kembali lagi di channel wisata bareng Arifandi Seperti biasa Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan tekan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya Pada hari ini Saya ingin meliput ke kawasan Duku Atas Jakarta Yaitu sebuah kawasan transit oriented development Yang biasa disingkat dengan TOD atau TOD Area TOD Duku Atas Yang sebenarnya merupakan kawasan transit terintegrasi Beberapa moda angkutan umum di Jakarta Ternyata pada hari-hari tertentu Seperti hari weekend atau hari libur Berubah menjadi tempat nongkrong para kaum milenial Karena kawasan tersebut dianggap keren dan kekinian Saat ini saya sedang berada di dalam bus Trans Jakarta Saya sengaja naik Trans Jakarta Selain lebih hemat juga mematuhi himbawan pemerintahan DKI Jakarta Untuk menggunakan transportasi umum Dalam rangka mengurangi kemacetan dan polusi udara Lagipula transportasi umum di Jakarta sekarang ini Sudah jauh lebih nyaman dan aman Serta terintegrasi dengan baik satu dengan yang lainnya Jadi jangan sampai mubajir ya teman-teman Sudah dibuatkan bagus Tapi kita tidak memanfaatkannya Untuk menuju kawasan TOD Dugu Atas Dari halte Trans Jakarta Tosari Saya harus berjalan kaki beberapa menit Perjalanan menuju ke sana Gak pakai ribet kok teman-teman Bisa dibilang nyaman dan menyenangkan Sepanjang pedestrian yang saya lalui Sudah dibikin lebar, luas dan rapi Revitalisasi trotoar di Jakarta Memang untuk memanjakan para pejalan kaki Saya akan berjalan lurus ke depan Hingga ada belokan Kemudian menyeberang Dan masuk ke jalan Tanjung Karang Disitulah yang disebut dengan kawasan TOD Dugu Atas Yang telah dibangun Dalam rangka memberikan kenyamanan Bagi para penumpang kereta dan penumpang bus Untuk berganti moda transportasi umum Sekarang saya sudah sampai di kawasan Yang disebut dengan Transit Oriented Development Dugu Atas Nah, saya telusuri ya area ini Untuk melihat dan mencari tahu Suasananya seperti apa Karena hari ini bertempatan dengan hari Sabtu Yaitu hari Weekend Maka pemandangan di area ini Sudah pasti akan didominasi Dengan para kaum milenial Yang nongkrong dan eksis di tempat ini Kawasan TOD Dugu Atas Memang tampak keren dan modern Dengan latar belakang gedung-gedung tinggi Pedestrian yang sudah bagus Dan taman kota yang indah Serta bangunan stasiun MRT Sekilas memang mirip pemandangan di kota negara maju Ada yang bilang seperti kota Seoul Korea Selatan Atau kota Tokyo di Jepang Sepertinya kawasan ini Berlahan namun pasti Mulai berubah menjadi kawasan wisata di kota Jakarta Walaupun saat ini Masih sebatas dikunjungi oleh masyarakat lokal Semoga saja Setelah berakhirnya pandemi ini Dan turis asing sudah mulai leluasa Berkunjung ke Indonesia Saya yakin Kawasan ini Ini pasti akan menjadi salah satu spot Yang akan dikunjungi wisatawan asing Berbeda dengan hari biasa atau hari kerja Kawasan ini akan didominasi dengan para pekerja Yang berkantor di gedung-gedung Yang tersebar di area sekitar sini Apalagi di waktu pulang kerja Akan menjadi jam-jam tersibuk Karena di kawasan TOD Duku Atas ini Terdapat tiga stasiun kereta Yaitu stasiun MRT Duku Atas BNI Stasiun kereta KR Al Sudirman Dan stasiun kereta airport BNI City Selain itu Selain itu tak jauh dari sini Juga terdapat dua halte bus Transjakarta Yaitu halte Tosari dan halte Duku Atas Ini adalah fasilitas perpustakaan mini Pengunjung bisa membaca buku di perpustakaan mini Atau meminjam buku untuk dibaca Selama dalam perjalanan di dalam kereta MRT Nah tanpa keren kan tempat ini Nah teman-teman Bagi yang ingin menikmati suasana kosmopolitan Dan perubahan live Jakarta Bisa berkunjung ke sini Selain tempat ini asik banget Dan banyak spot foto Juga letaknya sangat strategis Tidak jauh dari bundaran hotel Indonesia Dan masih masuk dalam kawasan Sudirman Tamrin Demikianlah teman-teman Seputar informasi tentang kawasan TOD Duku Atas Yang telah saya sampaikan Semoga ya bisa memperkaya informasi kita semua Dan menjadi tontonan yang berguna Untuk itu jangan lupa memberi like Saran atau tanggapan di kolom komentar Dan tonton juga ya video lainnya di channel ini Akhir kata Saya ucapkan terima kasih atas atensinya Sampai berjumpa di video berikutnya Dan bye-bye Guys, in this video Video di Baraing Urban R.B.A.B.A.B.A.B.A.B.D.E.S. Admin He is showing us All are viral places In Jakarta All are viral places From Jakarta How are too many young people And men and women Everybody gathers And taking photos And they are Passing their leisure times And they are spending Their believable time In Jakarta In Jakarta In this all places In this all places And they take photos And posting All of social media Right All of Jakarta's people And he selected All are like that places By all places And he make videos And upload it And the people To improve And they are spreading The beauty In Indonesia This is a unique video Guys And now The world people Also can watch And can learn About Jakarta How beautiful Jakarta And how smart How lifestyle People of Jakarta I say People of Indonesia People They are The world class lifestyle The beauty And environment Everything Mr. Ui Sata Barang Urban This admin Thank you Dear brother selamat menikmati selamat menikmati